Halo pemirsa, ketemu lagi di rumah gue bersama mantan pacar gue ya kan? Kita mau jalan-jalan sekalian ya liburan sebentar lah gitu sama temen-temen semua. Suasana bulan madu masih terus menyelimuti pasangan Okan Cornelius dan istri tercintanya Lisa Chi. Jadi wajar saja jika pasangan ini kerap menghabiskan waktu senggang mereka dengan pelesiran ke sejumlah daerah. Jika biasanya Okan selalu mengajak sang istri ke tempat wisata yang indah, kali ini Okan dan Li sengaja memilih wisata horor di kota Bandung. Tujuan utama mereka adalah mengunjungi Goa Liang Mau yang berada di Kabupaten Balai Endah Bandung saat malam hari. Goa yang kabarnya dijaga oleh harimau terletak di atas bukit ini membuat Li dan Okan butuh perjuangan untuk bisa sampai ke mulut Goa. Ditemani oleh para psikolog spiritual Neng Agra Inezia, maka seperti inilah perjuangan Okan juga Li ketika mendaki bukit terjal dan curam menuju Goa Liang Mau. Oke, kita lagi ada di Liang Mau. Yang mau Balai Endah. Yang mau Balai Endah. Kita baru sampai, tadi naiknya juga lumayan ngapa-ngapan ya. Tapi ya inilah keadaannya seperti ini. Jujur belum pernah dan penasaran. Kurang lebih seperti apa nanti di dalam? Di dalam itu nanti kita akan lihat ya sejarahnya ini dulu itu apa, dulu tempat apa, dan dulu itu siapa saja petini atau para raja-raja yang pernah datang ke sebelumnya. Kalau gue tahu misterinya apa ya? Misterinya itu dulunya ini, tempat ini adalah tempatnya para harimau. Mau harimau silunan, mau harimau bagi jadian, harimau asli pun juga dulu ada di tempat ini. Dan memang gue mau ini, sebenarnya dulunya itu tembus sampai ke daerah Ciparai. Begitu. Oh, yau juga ya? Iya, lumayan jauh. Cuma karena adanya kesini-kesedinya, adanya apa sih pembangunan, adanya ketutup. Jadi cuman kurang lebih 11 meter aja. Kita penasaran guys, kita mau lihat selalu sebetulnya bahwa. Di bagian luar mulut goa, terdapat patung harimau berukuran besar. Okan dan rombongan pun langsung merasakan aura tak biasa sesampainya di pintu goa. Rasa penasaran, mau tidak mau membunuh perasaan takut mereka. Hingga Okan dan Lee serta rombongan terus masuk ke dalam goa yang sempit juga gelap. Lee yang tak bisa menyembunyikan perasaan takutnya terus memegang tangan Okan dan terus berada di sisi suaminya itu. Namun, baru saja mereka masuk ke dalam goa, tiba-tiba saja Lee merasakan bagian kaki dan tangannya merinding. Benarkah jika saat itu, harimau yang konon disebut sebagai penunggu goa liang maung menyambut kedatangan mereka? Oh, ada di bawah sana ada si pendamannya. Cuma kita nggak mungkin sih kalau itu turun. Pendamannya itu ada harta karung. Oh, ada harta karung. Jadi ketambahnya kita nggak boleh turun yang baik. Jadi emangnya juga sempat komunikasi. Jadi emang selain terjauh, itu nggak mau dinamakan kalau yang bayang. Kalau mau dinamakan, tapi kalau terseris ini itu hanya berkamu dari selantai rahmat. Selamat lihat yang baik. Karena ini goanya harimau, ketambah jadi di bawah ada yang emang ada sosok seharimau ya mbak? Yang tadi ada sosok yang mau. Aku udah mulai merinding banget. Jadi sebelum mbak berinteraksi, aku emang udah putar balik dulu. Karena aku udah feel, jadi aku mau keluar gitu. Terus baru mbaknya berinteraksi. Aku udah tarik tangan dia duluan. Karena kaki aku udah mulai merinding. Tangan aku udah mulai merinding. Kayak ada yang mau gigit kaki aku. Jadi aku putar balik, baru mbaknya berinteraksi ya mbak ya? Yang mbak lihat gitu bukan? Kayak di belakang ada yang memperhatikan saya atau apa gitu. Tidak, kak sih. Tau banget. Cuman, ya cuman gak berani gitu. Ah gak mau, gak mau lihat, gak mau lihat gitu. Ini aku merinding terus loh mbak. Karena cepat turun. Keberadaan harimau serta banyaknya peristiwa metafisika yang kerap terjadi di dalam goa liang mau ini, kabarnya membuat banyak orang sering mendatangi goa ini. Lantas benarkah jika goa ini terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia? Ini adalah sesepuh dari kampung atau guha yang tahu sejarahnya. Ini abah berdua ini. Tempat ini biasa nih mah, udah biasa. Jadi sendiri, bukan buatan ini mah, alam. Kalau tempat ini terjadi dulunya, ya dulunya, dulunya ini, wah, genting sekali. Maka orang tua, merintahkan ke RTRT RWR, tiap bulan mulut, harus menyalakan lampu. Bapak Mirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Tadi kita ke Liang Maung ya, Bu Haji ya. Dan kita ada lihat beberapa hal-hal menurut penglihatan Bu Haji. Tadi ada harimau ya, Bu Haji ya. penjaganya tapi karena kita niat baik jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan semuanya juga bisa turun dengan selamat